Halo Cuy, balik lagi dengan gue Febrian Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang Misteri Odin dalam game God of War Ragnarok Nah, bagi lo yang belum nonton Misteri Thor dan Bocel Kematian Linga ada di deskripsi atau gue taro di layar kanan atas, oke? Oke, dimulai dari siapa itu Odin sampai hancurnya Asgard dalam perang Ragnarok Tanpa banyak cincong lagi, kita masuk ke videonya Tapi sebelum itu, seperti biasa, jika lo suka dengan video kali ini, di like sama subscribe aja cuy Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya Oke, yang pertama kita bahas dulu definisi Siapa itu Dewa Odin? Jadi Dewa Odin merupakan Dewa dari anaknya Bor Nah, di dalam cerita Nordic, disitu Odin bersama saudaranya, Fili dan Feb, membunuh Ymir atau makhluk segede ini Nah, kenapa mereka melakukan hal itu? Ya jelas, untuk membuat dunia baru dari tubuhnya Ymir Sebenernya, asli cuy, ini gak masuk akal banget Sebuah monster segede ini bisa membuat dunia Tapi bodo amat lah ya, namanya juga kepercayaan cerita rakyat gitu kan Nah, setelah itu, Odin menjadikan dirinya sendiri sebagai penguasa para dewa atau raja tertinggi di mitologi Nordic, cuy Oke, yang kedua, hubungan Odin dan Loki Sebelum kita masuk ke perang Ragnarok, disini gue mau bahas kenapa Loki sangat ingin Odin terbunuh Oke, sesuai cerita aslinya, Loki adalah anak dari pasangan Jotun Farbauti dan Lofei Atau di reinkarnasi sekarang, Farbauti menyerupai si botak dan Lofei menyerupai Faye Nah, paham kan? Lalu fakta menariknya, meskipun Loki bukan dari golongan dewa Tetapi dia dianggap sebagai golongan dewa oleh Odin Karena memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya Nah, dikarenakan kita gak bakal tau nih ya Apakah cerita God of War akan disamakan dengan mitologi aslinya Atau disesuaiin dengan cerita gamenya Jadi disini, gue gak akan bahas kenapa Loki mengkhianati Odin Itu dikarenakan gue yakin di game God of War Ragnarok bakal terungkap penyebab utamanya, cuy Oke, penyebab utama dari cerita mitologinya adalah Loki merasa muak Karena Odin tidak memberikan kenikmatan atau cinta seperti apa yang didapatkan oleh dewa Thor Yang menyebabkan si Loki ini jatuh ke dalam juran kebencian yang sangat dalam, cuy Sedangkan di dalam game ini, mungkin penyebab utamanya adalah kutukan turun-temurun dari leluhur si botak Nah, kalau lu belum tau nih ya Gini cuy, kutukan membunuh ayah sendiri di mitologi Yunani udah terjadi sejak dulu banget, cuy Yaitu pada saat Uranus membunuh ayahnya Lalu dilanjutkan oleh Kronos membunuh Uranus Lalu selanjutnya, Zeus yang mengalahkan Kronos Sampai di titik terakhir, si botak membunuh Zeus Nah, sesuai dengan urutan kan Makanya menurut opini gue, ketika perang Ragnarok tersebut dimulai di masa depan Sebenernya perang tersebut sudah mau berakhir, cuy Tetapi dikarenakan kepalanya Jormungar yang dipukul oleh Pak Luthor sebelum kematiannya Hal itu membuatnya kembali ke masa lalu Jadi pada intinya, sebenernya semua yang kita lewatin ini adalah pikirannya ular gede ini, cuy Hal itulah kenapa di ending God of War 4, disitu ada beberapa gambar di masa depan Soalnya, yaitu cuy, pikiran Jormungar yang berusaha untuk memberitahu masa lalunya Agar mengetahui hal apa yang akan terjadi di masa depan Nah, kalau lu punya pendapat sendiri tentang hal ini, boleh komen di bawah, cuy Oke, yang ketiga, penyebab perang Ragnarok Menurut pandangan dari Dewa Odin Di video misteri sebelumnya, kita udah bahas versi Thor dan Bocil Kematian Lalu sekarang, kita akan bahas pandangan dari Dewa Odin Nah, sebelumnya, dikarenakan gamenya belum rilis, sama sekali, cuma klip doang Jadi disini gue akan bahas menurut teori gue Jadi, kalau lu gak sependapat dengan gue, boleh tambahin di kolom komentar Oke? Jadi penyebab mengapa perang besar ini bisa terjadi Karena ulah Odin yang menyebabkan kematian dari para Jotun Di Jotunheim Yang dimana hal ini ditunjukkan oleh Odin Menyuruh Thor untuk membantai para Giant di Jotunheim Menggunakan palunya, cuy Nah, tapi disini gue kurang tahu juga Kenapa Loki bisa tahu Kalau para Giant dibantai oleh Thor dan Odin Atau mungkin dikasih tahu oleh manusia ini, cuy Pada saat Om Botak dan Atreus berkunjung di Jotunheim Atau apakah mungkin masih ada Giant yang tersisa Dan mereka memberitahukan hal itu kepada Loki Hmm, kita lihat aja nanti lah, cuy Itu cuma sependapat gue Yang menurut teori gue di Garover 4 Yang keempat, kematian Odin Oke, ini hal yang menariknya, cuy Bagaimana kematian dari Dewa Odin? Apakah bakal tetap dibunuh oleh si Botak Atau bocil kematian? Jadi, gini cuy Setelah gue coba analisis Bakal ada dua kemungkinan Odin bakal menemui kemodarannya Yang pertama, si Botak akan berhadapan langsung dengan Odin Yang menyebabkan kematian Odin menjadi kematian si Botak juga Si Botak juga Nah, hal ini didukung oleh lukisan Dimana si Botak dirangkul sama bocil kematian di detik terakhirnya Sedangkan kemungkinan yang kedua Dan gue pengen ini terjadi adalah Kematian Odin disebabkan oleh pertempuran besar Melawan Fenrir Yaitu anaknya bocil kematian, cuy Kalau ini beneran bakalan terjadi Beuh, GG parah, cuy Pokoknya Apalagi ketika Odin udah membantai para Jayan sebelumnya Dan pada kali ini menemui karmanya, cuy Dibunuh oleh Jayan juga Itu bakalan menjadi sesuatu pembalasan yang sangat epic Kalau lu punya pendapat sendiri, boleh komen di bawah Dan yang terakhir adalah Kekuatan dari Dewa Odin Oke, ini jujur ya Sebenernya kekuatan dari Dewa Odin ini Menurut yang gue baca Di beberapa sumber Kekuatannya di atas dari Memang Zeus Lah, kenapa cuy Coba lu baca sendiri di embah Google Soalnya lumayan panjang banget Kalau gue jelasin semuanya disini Dan coba lu bayangin Untuk membunuh Memang Zeus Si Botak membutuhkan Blade of Olympus Dan kekuatan harapan Dari Box Pandora Sedangkan sekarang Si Botak udah gak punya Blade of Olympus Atau kekuatan harapan di tubuhnya Ditambah lagi kekuatan dari Odin Di atas Memang Zeus Beuh, enjir lah Gue gak yakin Kalau si Botak sanggup melawannya sendirian Dan satu lagi nih ya Yang menurut gue Hal paling menarik Adalah kehadiran Surtur Untuk membantu Para Jayan Menghancurkan Asgard Jadi yang membuat Surtur ini hadir Adalah Ketika kematian menjelang Kepada Odin Dan ketika hal itu terjadi Surtur akan menghancurkan Asgard Sebagai langkah terakhirnya Ya tapi Itu cuma teori gue doang Dan yang gue baca Di mitologi aslinya Kalau lu punya pendapat sendiri Boleh komen di bawah cuy Oke jadi itu misteri Odin Dalam game God of War Ragnarok Nanti Sebenernya ada beberapa teori lagi Yang nyantol di otak gue Tapi teori-teori itu Masih kurang banget Kalau gue bahas Sebelumnya gue minta maaf banget Kalau semisalnya Ada beberapa teori Yang gak jelas Atau secara ngasal Gue sebutin Lagi pula itu cuma teori doang kan Kalau lu punya pendapat teori sendiri Boleh komen di bawah Jika lu suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Terakhir Nama gue Fyberian Bye Sub indo by broth3rmax